Intro Bupati Kabupaten Lebong membuka kegiatan operasi katarak gratis sekaligus meresmikan unit dialisis atau pelayanan cuci darah di Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. RSUD bekerjasama dengan Yayasan Amal beserta Kejari Lebong bersama Surya Citra Media dan Perdami Sumatera Selatan dalam rangka Hari Adiaksa yang ke-64. Ada pun pelaksanaan kegiatan operasi katarak secara gratis dengan respon dan anime masyarakat yang luar biasa dari masyarakat ini dipusatkan di RSUD Lebong dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Lebong Rahman bahwa pelaksanaan kegiatan operasi katarak di hari pembukaan ini terdapat kurang lebih 100 pasien dari jumlah yang mendaftar sebanyak 289 pasien yang akan mengikuti program operasi katarak gratis. Rencananya sebelum dioperasi, para pasien akan di-screening lanjutkan oleh dokter spesialis mata dari Perdami Sumatera Selatan. Di depan Bupati Lebong, Verkopimda, Ketua DPRD Lebong, Segda, dan beberapa Kepala OPD dan seluruh undangan serta pasien. Rahman secara detail menjelaskan alur operasi mulai dari persiapan hingga awal pasca operasi. Saat ini RSUD Lebong sudah memiliki layanan hemodialisis atau cuci darah dengan kesiapan alat sebanyak 4 unit dan satu cadangan lengkap dengan tenaga kesehatan yang disiapkan pihak RSUD Lebong sebanyak 3 orang. Saat ini pasien yang terdata sejumlah 18 orang yang siap menjalani cuci darah di RSUD Lebong. Dari awal memang berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Lebong Kopli Ansori meyakinkan kepada masyarakat dan pihak publik bahwa ia terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta fokus memberikan support untuk lebih mengembang. Keunggulan-keunggulan lainnya di RSUD Lebong salah satunya adalah dengan peningkatan SDM dengan menyiapkan beasiswa kedokteran untuk setiap tahunnya. Peningkatan pelayanan ini perlu sekali kita perhatikan adalah sarana persenal dan SDM. Maka kita dari awal terus membuka untuk beasiswa kesehatan. Terus kita membuka. Sudah 2 tahun ini kita sudah ada beasiswa kesehatan. Terima kasih telah menonton!